Salam Manusia Spiritual Saat jendela dibuka, udara jadi segar. Saat pikiran dan hati dibuka, jiwa jadi segar. Jiwa-jiwa yang pengap. Itulah rahasia yang dibuka oleh sahabat-sahabat yang sakit begini, sakit begitu. Intinya sederhana. Pikiran yang rumit, hati yang sempit. Pikiran rumit suka menghakimi. Hati yang sempit kerap gagal mengerti orang lain. Sebelum rasa sakit dan penyakit mengunjungi kita. Mari belajar membuat pikiran dan hati jadi terbuka. Caranya, saat orang berbeda, jangan buru-buru menyebutnya salah, apalagi jahat. Belajar melihat dari sudut pandang yang lain. Yang disarankan, belajar melihat semua makhluk sebagai jiwa-jiwa menangis yang membutuhkan pertolongan. Dengan cara ini, hati berubah menjadi surga berjalan. Bismillah Alhamdulillah Sahabat haura, jika video ini lewat diberandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya, luangkanlah waktu sejenak untuk menulis syolawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Syolallahu Alaihi Wasallam. Agar di akhirat nanti, kita mendapatkan syafaat dari beliau. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan pada setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati kecuali dalam keadaan beriman, amin ya robbal alamin. Sahabat haura, kutipan ini mengingatkan kita pada pentingnya keterbukaan dalam kehidupan sehari-hari. Keterbukaan yang dimaksud bukan hanya tentang membiarkan udara segar masuk ke dalam ruangan, tetapi juga membiarkan pikiran dan hati kita menerima hal-hal baru, pandangan baru, dan pengalaman baru. Keterbukaan semacam ini mampu menyegarkan jiwa yang mungkin selama ini terkungkung dalam rutinitas dan kebiasaan yang monoton. Jiwa-jiwa yang pengap Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, tidak jarang kita menemui orang-orang dengan jiwa yang pengap. Mereka merasa terperangkap dalam masalah-masalah kehidupan, baik yang bersifat fisik maupun mental. Jiwa yang pengap inilah yang seringkali menjadi rahasia dibalik berbagai penyakit yang diderita, baik penyakit fisik maupun penyakit hati. Sahabat-sahabat yang, sakit begini, sakit begitu, seringkali adalah cerminan dari pikiran yang rumit dan hati yang sempit. Inti dari banyak masalah adalah pikiran yang rumit dan hati yang sempit. Pikiran yang rumit cenderung suka menghakimi, melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang sempit, dan seringkali gagal memahami konteks yang lebih luas. Hati yang sempit, di sisi lain, kerap kali gagal mengerti orang lain, tidak mampu merasakan empati, dan mudah sekali merasa tersinggung atau terluka. Pikiran yang rumit dan hati yang sempit ini adalah penghalang utama dalam mencapai kebahagiaan dan kedamaian batin. Mereka menciptakan dinding-dinding tak kasat mata yang menghalangi kita dari melihat kebenaran yang lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, sebelum rasa sakit dan penyakit mengunjungi kita, sangat penting untuk mulai belajar membuka pikiran dan hati. Membuka pikiran dan hati bukanlah perkara yang mudah, tetapi bukan pula sesuatu yang mustahil. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah belajar menerima perbedaan. Saat kita bertemu dengan orang yang berbeda pandangan, jangan buru-buru menyebutnya salah, apalagi jahat. Belajar melihat dari sudut pandang yang lain adalah kunci utama untuk membuka pikiran dan hati. Setiap makhluk memiliki kisah hidupnya sendiri, alasan dibalik tindakan dan sikap mereka. Dengan belajar melihat semua makhluk sebagai jiwa-jiwa yang menangis dan membutuhkan pertolongan, kita akan mulai merasakan empati dan kasih sayang yang lebih dalam. Ini akan mengubah hati kita menjadi surga berjalan, penuh dengan cinta dan pengertian. Jiwa-jiwa yang menangis Melihat semua makhluk sebagai jiwa-jiwa yang menangis adalah sebuah praktik spiritual yang mendalam. Ini berarti kita berhenti menghakimi dan mulai merasakan penderitaan orang lain. Dalam setiap senyum yang kita lihat, mungkin ada air mata yang tersembunyi. Dalam setiap tindakan yang tampak keras, mungkin ada ketakutan yang mendalam. Dengan membuka hati untuk melihat ini, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membantu diri kita sendiri. Kita menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Ini adalah transformasi batin yang membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Transformasi batin adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Ini adalah proses yang terus-menerus, di mana kita selalu belajar dan berkembang. Dengan membuka pikiran dan hati, kita membiarkan diri kita tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dalam perjalanan ini, kita mungkin akan menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Namun, dengan sikap yang benar, setiap tantangan bisa menjadi peluang untuk belajar dan berkembang. Setiap kesulitan bisa menjadi guru yang berharga, mengajarkan kita tentang kehidupan, cinta, dan makna sejati dari kebahagiaan. Salam Manusia Spiritual Akhirnya, mari kita sambut hidup ini dengan pikiran dan hati yang terbuka. Mari kita berusaha melihat dunia dari perspektif yang lebih luas, penuh dengan cinta dan pengertian. Dengan demikian, kita tidak hanya akan menemukan kebahagiaan bagi diri kita sendiri, tetapi juga akan membawa kedamaian dan kebahagiaan kepada orang lain. Saat jendela dibuka, udara jadi segar. Saat pikiran dan hati dibuka, jiwa jadi segar. Mari kita jadikan kata-kata ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Dengan membuka pikiran dan hati, kita akan menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban dan keindahan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Salam Manusia Spiritual Semoga kita semua selalu berada dalam kedamaian dan kebahagiaan. Terima kasih sahabat, sudah menyimak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya duakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah, amin ya robbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haurastudio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!